Intro Hai kalian semuanya Assalamualaikum Wr Wb Hiwa Parokatu dan kita ngebahas sebuah laptop lagi Tapi laptopnya Ini termasuk bukan laptop baru menurut saya Karena di dalamnya itu Menggunakan varian Intel i7K10 Ya menurut saya bukan laptop second juga Tapi ini varian terbaru Cuman komponennya Tidak menggunakan seri yang terbaru Entah Intel Gen 12 Ataupun Resin yang seri 6000 series Tapi uniknya Varian produk ini harganya masih dibandul di angka 13 jutaan Bayangin Masih dapet Intel Core i7K10 Tapi harganya kok iya 13 jutaan Apa sih yang unik dan kelebihan Di varian produk ini Nah kalau kami soal tipe Varian laptop yang kita review inilah Varian HP 240-8 Yang di dalamnya adalah varian i7 Terus ada beberapa komponen munjak Dan varian produk ini memiliki 2 buah seri Ada yang varian i5 dan juga i7 Untuk i5 nya Dia itu harganya di angka 9 juta 700 ribu rupiah Selisihnya lumayan bro Harganya hampir 4 juta rupiah Tapi sebelum kita ngomongin tentang spek Kita mau ngebahas soal desainnya dulu Ini desainnya berapa basic menurut saya Dia itu memiliki material berbahan dari plastik ABS Warnanya itu abu-abu dan pokoknya di angka 1,4 kg Yang menjadi laptop ini mahal Adalah karena speknya di dalamnya Memiliki Windows 10 Pro series Nah kalau kita ngomong soal Windows Pro Windows Pro ini adalah salah satu Windows yang sering digunakan Untuk proyek pemerintahan Karena dia memiliki sistem security yang lebih akurat Dan juga bagus Plus laptop ini memiliki IO port yang benar-benar lengkap Jadi model produk seperti ini yang biasanya memenangkan tender Karena ngunci spek Windowsnya itu beda sama seri laptop konsumer pada umumnya Yang biasanya cuma hanya menggunakan Windows 10 Home saja Tapi kalau kita ngomong soal spek Memang ini ada yang cukup menarik disini Jadi laptop ini kan masih menggunakan browser Intel Core i7 Gen 10 Yang serinya adalah 1065G7 Yang memiliki kecepatan dasar Di angka 1,3 GHz RAM penunjangnya dia di angka 8GB Terus untuk penyimpanannya Masih menggunakan harddisk 1TB Dan dikasih komponen penunjang berupa VGA AMD Ragnografis 622GB Terus kalau untuk softwarenya Ini laptop dibekali sama Windows 10 Pro Tapi tanpa Office Pro Nah dari spek yang sudah saya sebutkan Teman-teman pastinya bisa menepak Bahwa laptop ini dari speknya Kita bisa melihat Wah ini masih keluaran tahun kemarin Yap betul Ini keluaran tahun 2021 Cuman kalau kita masuk ke dalam dunia perantahan Biasanya proyek itu Masuknya itu Kayak gimana ya Profesional dimasukkan di bulan Januari Kadang dia itu realisisi proyeknya itu 4 bulan 6 bulan bisa tahun depan Makanya laptop seperti ini Yang seringkali dicari sama orang-orang proyek Karena dia itu udah memang benar-benar terbatas Nah biasanya sih seperti itu Terus penyimpanannya Produk ini support untuk slot M2 series Nah disini bro Jadi laptop ini selain bawaannya masih hard disk Kita coba memaksimalkan Dengan cara nambahin SSD NVMe Dengan kapasitas 256GB Supaya nanti kinerjanya jauh lebih kencang Terus kalau kita gunakan di berbagai multitasking Dia berpernyaman Selanjutnya pas kita nyobain varian laptop ini Untuk berbagai aktivitas Dan tentunya setelah kita upgrade Wah ini para belos timnya bro Karena kalau menurut saya Kalau kita ngomong soal cari upgrade Nambah SSD itu sekarang udah murah bro Untuk 128GB harganya kira-kira dianggap 400 ribuan Kalau untuk SSD yang kapasitasnya 256GB Kira-kira nyaranya diantara 600 ribuan Dan itu tergantung merk apa yang kalian beli Ada yang 500 Ada yang hingga 800 ribuan Biasanya yang mahal itu punyanya merk Samsung Nah jadi pas kita pakai laptop ini kan Dia ditunjang sama hardware layar yang nyaman Tapi tidak terbaik bro Ukuran layarnya itu dia menggunakan ukuran 14 in Resolusinya masih HD Terus produk ini untuk layarnya juga dia menggunakan panel TN Tapi untungnya varian HP 240GB ini dibekali dengan kecerahan di angka 220 nit Serta akurasinya di angka 45% NTSC Dan kameranya seri laptop ini dilengkapi dengan resolusi di angka 720p Yang menurut saya hasil gambarnya cukup standar alias basic Tapi kalau kita ngomongin soal penggunaan Keyboardnya termasuk enak Dan dibekali sama audio yang nyaman di telinga bro Memang bukan audio jempolan kayak panggil Orfusion Tapi pas kita dengarkan untuk mendengarkan lagu kayak Spotify Ataupun Youtube Saya kira kualitasnya cukup lumayan untuk bisa menemani hari-hari kalian Pas lagi bad mood banget Nah dari beberapa hasil pengetesan Tadi kan ini laptop sudah kita upgrade SSD nya Jadi memang pada dasarnya laptop ini sudah memiliki VGA disk grafis Dari Android grafis 620 series Pas kita gunakan untuk tes benchmark Tes gaming dan juga beberapa tes yang lain Hasilnya cukup nyaman bro Karena ini laptop menggunakan varian Intel i7 Plus Mungkin kalau kita ngomongin soal project Ini akan menjadi salah satu spek yang bisa jadi hasil kunci-kuncian Karena speknya itu menggunakan Windows 10 Pro Terus memiliki kelengkapan IO port yang bisa dimajukan dalam proposal kalian Mungkin ini segmented Kalau kita melihat dari speknya Ini terasa kurang worth it untuk dibeli Cuman ada di beberapa bagian Kalau kalian ingin memaksimalkan performa laptop ini Saran saya ketika teman-teman di laptop ini Mendingan ini di upgrade untuk penyimpanannya Supaya jalan yang nyaman bro Karena nambah SSD lebih murah Tapi efek sampingnya Ini akan benar-benar terasa di beberapa penggunaan kalian Entah kumunan secara hari Ataupun untuk penggunaan yang kerja berat Entah pakai Photoshop, Corel, ataupun yang lain Yaudah mungkin cukup sekian Gak bisa banyak saya ulit dari fan produk ini Tapi poinnya adalah Ini memang spek khusus Yang dibuat untuk segmen project-projekan bro Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semoga bermanfaat Oke? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.